Hai guys kembali lagi di channel 2brothers kms kali ini kita dapat project ngecat tangki jep style yang masih mentah banget dan ini bergelombang parah banget jadi sebelum kita melakukan pendempulan kita melakukan pengamplasan terlebih dahulu dan membersihkan karat-karat yang ada pada tangki ini setelah itu selesai baru kita melakukan proses pendempulan kita dempul seluruh bagian tangki ya guys soalnya semua permukaan tangki ini bergelombang parah terima kasih 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 akan sangat bagus jadinya setelah semua permukaan tangki di dempul dan dempulnya sudah kering langsung saja kita amplas dempul tadi sampai merata gosok-gosoknya yang sabar ya guys gosoknya sampai benar-benar merata dan halus ya setelah selesai dempul, kita lihat lagi apakah masih ada yang berlombang atau tidak jika masih ada yang berlombang kita lakukan pendempulan lagi sampai nanti permukaan tangki benar-benar merata setelah proses pendempulan selesai langsung kita amplas dan cuci bersih setelah itu dikeringkan lalu kita tumpuk cet pertama yaitu epoksi cet dasarnya agar kita tahu masih berlombang atau tidak soalnya kalau dilihat tanpa di cet nanti dia tidak kelihatan gelombangnya jadi harus di cet dulu agar hasilnya nanti lebih yakin cetnya yang merata ya guys sebenarnya masih banyak proses yang saya lupa videoin karena saya tidak fokus saat bikin video dan saat bekerja jadi yang sempat-sempat aja saya videoin nah ini sudah kelihatan ya guys mana yang berlombang dan mana yang tidak jadi setelah nanti efoksi kering saya akan melakukan pendempulan lagi pada bagian yang berlombang setelah itu saya akan langsung melakukan pengamplasan dan setelah pengamplasan selesai saya langsung cet putih ini saya sudah mulai cet dasar putihnya ini juga harus merata ya guys jangan sampai ada yang belang-belang soalnya nanti akan saya tumpuk atau tembak dengan menggunakan mutiara lembayung setelah cet dasar putih selesai kita diamkan beberapa menit sampai cetnya kering setelah itu kita lanjut mengamplas dengan menggunakan amplas 2000 jika setelah proses pengamplasan selesai langsung saja kita tembak ke proses cet putih selanjutnya yang lapisan yang kedua tujuan dari lapisan yang kedua ini agar mengurangi resiko cet terlihat belang jika lapisan yang kedua sudah selesai diamkan beberapa menit dan tunggu cetnya sampai kering lalu kita langsung tembak menggunakan putih lembayung atau mutiara lembayung ingat ya guys cetnya harus merata biar nanti tidak belang setelah itu diamkan beberapa menit sampai cet lembayungnya kering lalu kita tembak dengan menggunakan clear kalau bisa gunakan clear yang HS ya guys soalnya ini nanti kena bensin kalau pakai clear yang biasa nanti dia cepat kuning kalau menggunakan clear HS kita mengaplikasikannya harus tipis-tipis kalau tergesa-gesa nanti hasilnya bisa jelek bisa bintik-bintik dan juga bisa meleleh karena dia keringnya pelan sekali bisa sampai dua hari baru mau kering sempurna terkadang orang menyepelekan cet putih sebenarnya cet putih ini bagi saya sendiri paling susah mengecatnya karena sedikit aja ada kotoran pasti ngulang lagi kalau udah pas nge-clearnya ada kotoran wah itu udah pusing ya kalau sedikit kalau kotorannya sampai jelas banget kelihatan wah itu harus ngulang lagi jadi jangan pernah menyempelikan cet putih ya guys prosesnya itu yang susah ini harus hati-hati banget ya guys nge-clearnya seperti yang saya bilang tadi kalau pakai clear hs harus benar-benar teliti ini nunggu 3 jam lagi baru berani numpuk lapisan yang kedua kalau nggak gitu nanti dia makin tambah lama keringnya dan bisa jadi bintik-bintik kecil pada clear jadinya jadi harus benar-benar sabar melakukan pengecatan ini oke 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 Nah ini dia hasilnya guys setelah ditumpuk dua kali pas banget nih setelah numpuk dua kali hujannya deras banget tapi ini belum kering guys ini lagi dua hari baru kering total dia lembayungnya sangat bersih sekali ini udah mau mirip sama mutiara belum ya nah ini jadinya setelah kering guys wah tadinya bergelombang parah ya guys kira-kira sekarang udah mau halus gak ya keliatan cukup sekian video ini kami buat semoga bermanfaat dan jangan lupa like comment and subscribe thanks ya guys thanks ya guys